. Keluarga kerajaan-kerajaan Brightmoon sekarang bersatu. Meski kekuatan militer mereka tidak bisa dibandingkan dengan negara bawahan, mereka masih memiliki sekitar 2 juta tentara. Wu Jiang memiliki sekitar 20 orang, dan ada juga banyak ahli strategi, ahli strategi, dan bakat administrasi. Ada juga beberapa yang ragu-ragu. Sekarang hanya Raja Utara yang tersisa, mereka secara alami menyerah. Raja Utara juga menyambut mereka dengan hangat. Ketika seseorang tidak mampu, mengapa orang lain mempertaruhkan masa depan mereka di pundaknya? Meskipun lebih berharga jika seseorang menyerah ketika berada di titik terendah, jumlah mereka terlalu sedikit. Selain itu, orang-orang ini memiliki pandangan jauh ke depan atau penjudi. Bagaimanapun, kebanyakan orang hanya mengikuti arus. Ini bukan masalah besar, mereka memiliki kemampuan dan kemampuan. Tidak peduli siapa yang mengendalikan kerajaan, itu tidak dapat dipisahkan dari orang-orang ini. Negara sebesar itu tidak bisa diperintah oleh satu orang. Dibutuhkan terlalu banyak bakat, dan bakat tidak pernah cukup di manapun atau kapanpun. Keluarga kerajaan-kerajaan Bright Moon menempati tanah yang agak makmur di utara. Kota, bisnis, dan ladang roh semuanya bagus. Transportasi juga bagus. Keluarga kerajaan sangat bahagia dan penuh energi. Namun, negara-negara bawahan tidak bisa tetap tenang. Mereka semua jagoan dan bisa melihat situasinya dengan jelas. Tiga negara bawahan memiliki tingkat kekuatan yang sama. Butuh waktu lama bagi siapapun untuk menyatukan kerajaan Bright Moon kecuali mereka memiliki kesempatan besar. Kalaupun ada, itu akan memakan waktu lama. Karena itu, mereka ingin mempertahankan situasi saat ini. Mereka ingin menjadi kaisar mereka sendiri dan memerintah negeri itu. Mungkin, setelah beberapa waktu, kerajaan Bright Moon dapat dibagi menjadi empat. Awalnya, mereka senang menyaksikan pertarungan Putra Mahkota dan Raja Utara. Akan lebih baik jika kedua belah pihak terluka. Keluarga kerajaan tidak memiliki kekuatan untuk menyatukan kerajaan. Bagaimanapun, keluarga kerajaan adalah yang sah. Mereka tidak ingin kerajaan Bright Moon menjadi lebih kuat. Bahkan jika Putra Mahkota dan Raja Utara bertarung, negara-negara bawahan masih berharap Putra Mahkota akan menang. Mereka tidak ingin Raja Utara menunjukkan kelemahan. Selain itu, mereka tahu orang seperti apa Putra Mahkota dan Raja Utara itu. Jika Putra Mahkota menang, mereka tidak akan terlalu khawatir. Mereka tahu bahwa Putra Mahkota tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan kerajaan Bright Moon. Sekarang, mereka bahkan lebih khawatir. Raja Utara telah mengalahkan Putra Mahkota dengan mudah. Tidak ada korban jiwa. Pasukan Putra Mahkota telah diterima sepenuhnya. Dibandingkan dengan negara bawahan lainnya, 2 juta tentara tidaklah cukup. Namun, Raja Utara telah menggunakan 200 ribu tentara untuk mengalahkan lebih dari 1 juta 600 ribu tentara. Selain itu, itu adalah kemenangan yang sangat mudah. Hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Itu adalah kekuatan yang tak tertahankan yang dengan mudah memenangkan pertempuran. Oleh karena itu, berbagai negara bawahan tidak bisa lagi tenang. Keluarga kerajaan saat ini adalah Raja Utara, dan menjadi lebih kuat. Tak satu pun dari mereka merasa bisa menghentikan serangan Raja Utara. Karena itu, mereka panik. Mereka juga bisa merasakan ambisi Raja Utara. Mereka adalah musuh. Jika Raja Utara mengalahkan mereka satu persatu, maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, 3 hari kemudian, ketiga negara bawahan berkumpul untuk membahas hal-hal penting. Kerajaan Selatan, Kerajaan Harimau, dan Kerajaan King adalah 3 negara bawahan. Saat ini, di Kota Kargalik, tempat ketiga negara bagian berpotongan, militer dijaga ketat dan ketiganya mengerutkan kening. Untuk saat ini, jika kita diam, kita pasti akan dipukuli. Namun, jika kita mengambil inisiatif menyerang, masih ada secerca harapan. Namun, jika kita melakukan itu, kita akan dicap sebagai pemberontak. Orang yang berbicara adalah pria parubaya yang feminin. Dia adalah penguasa Kerajaan King dan dianugerahi gelar Raja King. Dia adalah seorang pangeran dengan nama keluarga yang berbeda. Dia memiliki tanah feodal, tetapi tidak sebesar sekarang. Mungkin kita bisa menunggu waktu kita. Selama Raja Utara menyerang salah satu dari kita, dua lainnya harus mendukungnya. Jika tidak, jika salah satu dari kita dikalahkan, kita semua akan habis, kata Raja Harimau. Raja Selatan mengangguk. Saya pikir Tiger King bisa melakukan itu. Selama Raja Utara menyerang kita terlebih dahulu, kita akan saling mendukung. Bahkan jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang, itu tetap dianggap sebagai bentuk pertahanan. Tidak sesederhana itu, keluarga Kerajaan adalah yang sah. Ketika saatnya tiba, mereka akan langsung memanggilmu untuk menyerah. Apakah kamu akan menyerah? Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pemberontakan. Ketika saatnya tiba, mereka akan memukuli Anda karena mereka punya alasan kuat untuk melakukannya. Raja King menghela nafas. Kali ini, dua lainnya diam. Sebenarnya mereka selalu merasa keluarga Kerajaan semakin merosot dan tidak bisa bertahan lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang. Sekarang, kata-kata Raja King benar-benar menempatkan mereka dalam dilema. Sekarang setelah keluarga Kerajaan mendapatkan kembali prestise, banyak orang mungkin akan memilih untuk setia kepada keluarga Kerajaan. Lagi pula, itu yang sah. Selain itu, Raja Utara memiliki reputasi yang baik. Dikabarkan bahwa dia mendapat bantuan dari Virtu Esparagon. Raja King, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menyerah? Raja Harimau gelisah. Dia adalah orang yang tidak sabar. Apakah kamu bersedia untuk menyerah? Raja King bertanya. Omong kosong, siapa yang mau? Kerajaan Bright Moon sangat besar. Akan lebih baik jika dibagi menjadi empat. Raja Harimau tidak mau. Raja Utara hanya memiliki dua juta tentara. Ini adalah yayasannya. Jika kita dapat menghabiskan pasukannya, maka kedua Paragon berbudiluhur itu tidak akan dapat melakukan apapun. Kata Raja King. Kedua Virtu Esparagon itu dikatakan mampu membunuh 10 ribu musuh secara instan. Selain itu, mereka dapat dengan mudah menjatuhkan 10 ribu pasukan. Kata Raja Selatan. Keduanya hanyalah orang yang lewat. Mereka tidak akan tinggal di Kerajaan Bright Moon selamanya. Mereka hanya membutuhkan Kerajaan untuk bertindak sebagai jungkat-jungkit. Kata Raja King. Tanpa mereka berdua, kita tidak perlu mengkhawatirkan Raja Utara. Mereka terlalu kuat, tapi kenapa mereka harus membantu Raja Utara? Raja Harimau bertanya dengan marah. Manfaat dan kebiasaan. Raja Utara adalah yang terlemah. Hem, dia yang terlemah sebelumnya, tapi lawan pasti punya alasan memilih Raja Utara. Raja Harimau tidak tahan dengan suasana ini dan langsung berkata, sungguh memusingkan. Raja King, beritahu aku sebuah rencana, dan aku akan mendengarkanmu. Tak terlupakan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Oke, aku akan mendengarkanmu juga. Raja King perlahan berkata, kalau begitu, daripada pasif, lebih baik mengambil inisiatif. Selama kita bisa menghancurkan pasukan Raja Utara dan membunuh Raja Utara, maka semuanya akan berhasil. Oleh karena itu, kita dapat menyiapkan dua rencana. Salah satunya adalah membunuh Raja Utara. Jika Raja Utara mati, tidak akan ada pemimpin, dan dua juta tentara tidak akan berguna. Jika pembunuhan gagal, maka kita akan langsung pergi dan menghancurkan tentara musuh. Raja Harimau dan Raja Selatan sangat gembira setelah mendengar ini. Rencana ini layak. Dengan dua rencana, rencana manapun akan berhasil. Yang terakhir adalah membunuh Raja Utara. Ini adalah inti dari keluarga kerajaan. Selama Raja Utara masih hidup, jiwa keluarga kerajaan akan tetap ada. Raja Selatan bertanya, siapa yang harus kami kirim? Raja King berkata, saat ini sangat penting, jadi kita perlu mengirim tim terkuat. Sekarang bukan waktunya untuk menahan diri. Kita harus melewati masa sulit ini terlebih dahulu. Oke. 2452 Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Kincuan sangat santai dan tidak terburu-buru. Dia baru saja menyerap pasukan putra mahkota dan membutuhkan waktu untuk mencernanya. Bagaimanapun, dia harus melawan tiga negara bawahan berikutnya. Ini bukan pertarungan yang mudah. Kincuan tahu bahwa perbedaan kekuatan militer terlalu besar. Yang terpenting, pihak lain tidak bodoh. Mereka pasti akan bersatu untuk melawan serangan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan memiliki dua juta tentara, sedangkan tiga negara bawahan memiliki lebih dari 30 juta tentara. Begitu perang dimulai, pihak lain bisa menguras tenaga keluarga kerajaan. Begitu keluarga kerajaan kehilangan tentaranya, mereka tidak akan berguna. Mereka tidak hanya dikelilingi oleh negara-negara bawahan. Ada juga ancaman eksternal, seperti negara bagian lain yang mengincar kerajaan Brightmoon. Selain pasukannya sendiri habis, ada juga keberadaan Raja Utara. Dia adalah inti, jiwa. Jika sesuatu terjadi pada Raja Utara, keluarga kerajaan akan tamat. Keluarga kerajaan telah berada dalam situasi genting selama beberapa tahun terakhir. Raja Utara telah muncul di generasi ini, tetapi putra mahkota terlalu kuat. Selain itu, Mendiang Kaisar tiba-tiba menambah jumlah prajurit. Selain itu, bahkan jika Mendiang Kaisar tidak sakit parah, akan sulit untuk menggulingkan putra mahkota. Lagi pula, putra mahkota sangat kuat. Raja Utara memiliki ambisi yang besar, tetapi butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai mimpinya dengan kekuatannya sendiri. Dia bahkan mungkin tidak dapat mencapainya bahkan jika dia bekerja keras sepanjang hidupnya. Dia tidak sengaja bertemu Yu Qing dan sedikit membantunya. Dia tidak menyangka wanita cantik ini akan sangat membantunya. Semua orang menyukai keindahan. Raja Utara menyukai Yu Qing sejak awal, tetapi dia tidak mengungkapkan perasaannya ketika dia mengetahui bahwa Yu Qing tidak memiliki perasaan padanya. Sebagai teman, mereka bergaul dengan sangat baik. Karisma Bei Wang sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan bisa berteman dengan Yu Qing. Orang harus tahu bahwa selain kincuan, Bei Wang mungkin satu-satunya teman lawan jenis Yu Qing. Bagi yang lain, Yu Qing dan Raja Utara mungkin hanyalah teman biasa. Namun, Yu Qing adalah orang yang tidak bisa dinilai dengan standar normal. Oleh karena itu, itu tidak mudah. Ketika Raja Utara pertama kali bertemu kincuan, hanya karena kincuan adalah teman Yu Qing sehingga dia tidak memandang rendah dirinya. Terhadap teman, atau teman yang diperkenalkan oleh teman, Raja Utara sangat ramah dan penuh hormat. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah laki-laki Yu Qing, Raja Utara tidak berani meremehkannya. Baginya, pria yang layak untuk Yu Qing pastilah yang terbaik. Segera, dia tahu bahwa tebakannya benar. Dia terlalu kuat, apakah itu keterampilan bertarung, bakat, atau binatang iblisnya, semuanya sangat kuat. Sayangnya, dia tahu bahwa Yu Qing dan Kincuan hanyalah orang yang lewat. Mereka tidak akan berhenti di sini, dan mereka juga tidak bisa tinggal di sini. Panggung mereka jauh lebih besar. Membantunya adalah agar dia bisa memasuki lingkaran yang lebih tinggi, dunia yang lebih tinggi, jadi dia berkata bahwa dia mendapat untung. Tapi terkadang, memikirkannya, itu merupakan pukulan besar. Padahal, dia hanyalah batu loncatan. Untuk naik ke level berikutnya, dia tidak punya pilihan selain membangun langkah yang lebih tinggi dan lebih besar untuk dirinya sendiri. Ini bahkan lebih bermanfaat daripada kerja keras seumur hidupnya. Namun, dia memiliki mentalitas yang baik. Ada banyak orang jenius di luar sana. Setahun atau sepuluh tahun kultifasi lebih kuat daripada kultifasi seumur hidup banyak orang. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Pada saat ini, Kincuan dan Yu Qing datang untuk menemukannya, menyela pikirannya. Jika tidak ada yang salah, seseorang akan datang untuk membunuhmu, kata Kincuan langsung. Aku sudah memikirkannya dan membuat pengaturan terperinci. Tapi itu tidak dijamin, kata Raja Utara tak berdaya. Dia sangat jelas bahwa jika tiga negara bawahan datang untuk membunuhnya, mereka pasti akan keluar dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, mereka pasti akan mengumpulkan pasukan mereka. Ketika saat itu tiba, dia akan punya dua rencana. Tidak peduli rencana mana yang berhasil, itu akan dianggap sukses. Oleh karena itu, situasi Raja Utara saat ini sangat berbahaya. Bahkan, itu lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Gerbang kota dikunci dan dijaga. Pada saat yang sama, mereka harus bertahan melawan para pembunuh. Kincuan sudah membuat persiapan. Dia mengatur formasi aray. Namun, formasi susunan ini tidak dapat mencakup seluruh kota Raja Utara. Itu tidak bisa menutupi seluruh pasukan. Formasi susunan kuat Kincuan hanya bisa menutupi area kecil. Itu tentang ukuran manor. Bahkan jika diisi dengan orang, tidak akan ada banyak orang. Itu hanya bisa digunakan untuk melindungi Raja Utara. Namun, jika itu hanya digunakan untuk melindungi Raja Utara, pihak lain pasti akan melancarkan serangan besar-besaran dan meratakan kota Raja Utara. Dimanapun pasukan lebih dari 30 juta lewat, kota tidak akan mampu menahannya. Kota Raja Utara juga tidak akan mampu menahannya. Begitu kota itu runtuh, 2 juta tentara itu pasti akan dihancurkan oleh lebih dari 30 juta tentara. Dua hari lagi berlalu. Suatu malam, Kincuan membuka matanya. Dia menyadari bahwa banyak orang telah memasuki kota Raja Utara dan bergegas. Pembunuhan. Itu tidak aneh lagi. Kincuan telah mengalami upaya pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dia tidak takut pembunuhan, karena pengendalian dirinya tidak mudah untuk membunuhnya. Namun, yang lain takut. Pembunuhan tidak mungkin dicegah. Juga, pembunuhan dapat dilakukan dengan menggunakan metode apapun. Selama target terbunuh, itu baik-baik saja. Orang-orang ini sangat kejam. Mereka benar-benar menghitung semuanya sebagai bagian dari jangkauan pembunuhan dan melakukan pembunuhan terhadap mereka semua. Pembunuhan skala besar semacam ini sangat efektif, dan juga cocok untuk situasi saat ini. Lagi pula, Putra Mahkota tidak memiliki segalanya. Apakah itu pasukan besar atau tamu? Satu mati berarti berkurang satu. Jika mereka membunuh Kincuan, itu sama saja dengan membunuh Raja Utara. Raja Utara adalah seorang jenius, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan. Karena itu, Raja Utara tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Kincuan. Namun, sayang sekali orang-orang yang datang untuk membunuh Kincuan bahkan tidak melewati pintu. Mereka dibunuh oleh bayi naga di luar. Bayi naga dan binatang berharga Kincuan lainnya dilepaskan. Adapun Kincuan, dia tidak tahan untuk bangun. Hari ini, dia akhirnya bisa memeluk Yuqing untuk tidur. Iya, dia hanya bisa memeluknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengenakan piyama, tapi Kincuan puas. Aromanya mengelilinginya. Dia tampak seperti bidadari artistik. Dia sangat cantik. Dia puas hanya dengan memeluknya. Yuqing sangat santai dalam pelukannya. Melihat senyum pahit Kincuan, dia tidak bisa menahan tawa dan menatapnya. Saat ada pembantaian di luar, Kincuan sedang bernegosiasi dengan Yuqing. Yuqing sangat bertekad untuk melindungi wilayahnya, berjuang untuk setiap jengkalnya. Sebenarnya, Kincuan sudah sangat puas. Ini adalah awal yang indah. Bisa tidur di bawah selimut tipis berarti semuanya tidak terlalu jauh. Dia akan memiliki seorang putra, dan seorang putri juga. Kincuan telah memberi mereka jalan. Ada formasi. Jika mereka tidak bisa menang, mereka bisa menggunakannya untuk bersembunyi. Meski begitu, masih ada kematian dan cedera. Itu semua berkat demonik biskin krik sehingga para pembunuh itu menderita banyak korban. Keluarga Kekaisaran telah kehilangan satu musuh 10 ribu orang, dua terluka, dan beberapa komandan 10 ribu orang telah meninggal. 2.453 Saat para pembunuh dari tiga negara bawahan menyerang, puluhan juta tentara tiba di kota. Adegan itu sangat mengejutkan. Semangat mereka begitu tinggi bahkan langit dan bumi tampak gelap. Pasukan yang begitu menakutkan, sikap musuh jelas dan begitu pula rute mereka. Mereka ingin menghabiskan Raja Utara sampai mati. Daripada menunggu dikalahkan satu persatu, mengapa tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Meskipun mereka telah membahas hasil ini, hanya ketika mereka menghadapinya barulah mereka menyadari betapa besar tekanan yang mereka alami. Tetapi Kincuan juga memiliki 2 juta pasukan dan memiliki keuntungan untuk mempertahankan kota. Bagi Kincuan, mereka masih memiliki kesempatan bertarung. Tembok kota besar sudah dipenuhi tentara. Bakat bawaan Kincuan dan Yuqing telah diaktifkan, dan Kincuan juga telah mengaktifkan formasi susunan. Membunuh. Tanpa peringatan apapun, musuh mulai menyerang. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Panah menghujani. Ini benar-benar hujan panah. Di tengah serangan, ada juga pembunuh. Orang-orang ini terus-menerus membunuh Kapten Utama ke atas. Kincuan memberikan posisi formasi Dewa kepada orang-orang utama. Pada saat yang sama, kediaman Raja Utara juga mengirimkan pembunuh. Tapi karena kedua belah pihak telah menginvestasikan begitu banyak pasukan, akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Bersembunyi tidak berarti mereka menghilang, mereka tidak bisa dilihat. Tapi ada begitu banyak orang di sini, jadi bersembunyi pada dasarnya tidak mungkin. Jadi akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Kincuan mengirimkan beberapa binatang harta karun miliknya. Pada saat yang sama, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu. Ini adalah pertempuran yang kejam. Seperti kata pepatah, tembak kudanya dulu. Untuk menangkap para bandit, pertama-tama tangkap pemimpinnya. Ada perbedaan besar dalam jumlah. Jika mereka bertarung langsung, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi, mereka harus memblokir pasukan musuh dan mencari peluang untuk membunuh jenderal musuh. Jika mereka bisa membunuh jenderal atau bahkan raja, itu akan lebih baik. Tetapi musuh memiliki pemahaman yang sangat rincin tentang situasi Kincuan. Ketika mereka mengetahuinya, mereka mengetahui bahwa jenderal itu hanyalah seseorang yang memberi perintah. Dia sama sekali bukan pemimpin yang sebenarnya. Bagaimana para pembunuh bisa berhasil dengan mudah? Namun saat mereka tertegun, mereka dibunuh oleh ahli musuh. Dengan sangat cepat, jenderal yang mati itu hidup kembali. Itu bukan kebangkitan, hanya perubahan orang. Itu masih bukan pemimpin yang sebenarnya. Selama komandan tidak mati, moral akan tetap ada. Ini membuat pihak Raja Utara sangat pasif. Musuh telah melakukan pekerjaan rumah mereka. Cara menghadapi mereka adalah dengan menggunakan lebih dari 30 juta tentara untuk menguras tenaga mereka. Raja Utara dan yang lainnya terdiam. Ini bukan langkah yang cerdas tetapi sangat efektif. Semakin lama ini berlangsung, semakin buruk bagi Raja Utara. Kincuan telah menggunakan busur berat misterius untuk melukai beberapa musuh melawan 10 ribu jenderal. Ini tidak bisa dipalsukan. Musuh melawan 10 ribu jenderal harus dibunuh. Jadi, dengan kekuatan Kincuan saat ini, dia menggunakan teknik panahan naga kekerasan dan bayi naga untuk melukai salah satu dari mereka. Kincuan tidak berencana membunuh siapapun, dia hanya ingin melukai pihak lain. Setiap dari mereka sangat berharga, dan jika dia membunuh mereka semua, itu akan menjadi kerugian besar. Di masa depan, ketika dia memulai perang dengan dinasti dan kekaisaran di sekitarnya, dia akan dirugikan karena dia tidak memiliki jenderal. Raja, Raja, di dalam. Kali ini, itu sangat efektif. Jenderal musuh, yang bisa melawan 10 ribu orang, tidak berani menunjukkan wajahnya. 10 ribu orang dari kediaman duke utara semuanya terluka. Dengan formasi susunan, bakat, dan posisi dewa dari formasi susunan Kincuan, serta efek pelemahan dari pihak lain, mereka dapat memperoleh pijakan yang kuat di kaki kota, mencegah pihak lain menyerang. Kincuan dan bayi naga benar-benar menekan para jenderal. Tanpa para jenderal, moral para prajurit sangat berkurang. Meskipun pihak Raja Utara hanya memiliki 2 juta tentara, kekuatan tempur mereka tak terlukiskan. Bakat Kincuan dan Yuqing membuat kekuatan tempur mereka keluar dari tangga lagu. Ini juga membuat Kincuan mengerti apa artinya memiliki tentara yang berkualitas, bukan kuantitas. Melawan 10 kali jumlah prajurit mereka, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Lagipula, mereka tidak dikepung. Lebih dari separuh pasukan musuh tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Lagipula, garis pertempuran terlalu panjang. Oleh karena itu, pihak Raja Utara tidak menghadapi banyak tekanan. Dengan tambahan prajurit elit mereka, mereka seperti pemanen, menuai target di depan mereka. Pihak Raja Utara terus mengirim orang untuk mencari komandan tertinggi musuh. Kali ini, ketiga pasukan negara bawahan dikirim. Jika tidak ada kejutan, ketiga raja pengikut pasti akan ada di sana. Juga, komandan palsu musuh harus disembunyikan di sekitar mereka. Seseorang yang bisa mengendalikan situasi, tapi orang ini tidak akan menjadi Raja Bawahan. Bagaimanapun, itu masih sangat berbahaya. Aliansi pengikut mundur karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghabiskan pasukan Raja Utara dalam waktu singkat. Sebaliknya, mereka menderita kerugian besar. Ini bukan masalah besar. Mereka awalnya berencana untuk menghabiskan pasukan Raja Utara, tetapi keberadaan mereka sendiri akan segera diketahui. Demi keselamatan mereka sendiri, mereka harus mundur. Mereka juga tahu bahwa begitu mereka mundur, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi mereka tidak punya pilihan sekarang. Sisi Raja Utara menghela nafas lega. Mereka terlalu lelah. Setelah pertarungan dengan intensitas tinggi, tubuh mereka kelelahan. Bagaimanapun, mereka terbuat dari daging dan darah, bukan terbuat dari besi. Sebagian besar jenderal musuh dilumpuhkan untuk sementara. Jika mereka mundur sekarang, mereka tidak akan memiliki jenderal untuk diserang atau dipertahankan. Tidak perlu menyebutkan pentingnya jenderal. Mereka meningkatkan moral, dan mereka adalah jiwa dan pemimpin tentara. Mereka memastikan bahwa tentara tidak akan terganggu. Mudah untuk mendapatkan seribu pasukan, tetapi sulit untuk menemukan seorang jenderal. Ini cukup untuk menunjukkan pentingnya para jenderal. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Selain itu, pihak Raja Utara telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya, jadi tidak cocok bagi mereka untuk mengejar musuh. Apalagi pasukan utama musuh masih ada, dan tidak banyak korban jiwa. Dalam pertempuran sebelumnya, korban musuh hanya beberapa ratus ribu, bahkan tidak sampai sejuta. Tiga negara bawahan hanya kehilangan sekitar 300 ribu orang. Setiap negara bawahan memiliki setidaknya 10 juta tentara, jadi 300 ribu bahkan tidak layak disebut. Jenderal musuh tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran, jadi pertempuran lebih mudah. Tanpa jenderal yang bisa mengalahkan 10 ribu orang, mereka tidak akan memiliki bakat apapun. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang ada, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Bukannya mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun, tapi itu tidak akan menakutkan bahkan jika mereka memiliki 10 kali lipat jumlah prajurit. Tiga negara bawahan terpaksa mundur. Mereka berkemah bersama dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Mereka tidak ingin berpisah, karena jika mereka melakukannya, pasukan Raja Utara dapat langsung meratakan mereka. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak percaya diri. Lagi pula, mereka sudah bertarung sekali dan kalah. Mereka siap untuk dua hal. Tidak pernah dalam mimpi mereka berharap kalah, begitu mudah. Mereka berdiri di tembok kota, memegang busur Dewa Emas. Bersama dengan binatang emas kecil, mereka adalah eksistensi yang bisa dibunuh seketika. Selama mereka tidak memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, mereka akan mati seketika. Dua di antaranya tewas, dan sebagian besar lainnya luka berat. Ini bahkan setelah musuh mengubah strategi mereka. Mereka tidak mengaktifkan harta penyelamat hidup mereka ketika mereka terluka parah, sehingga sebagian besar jenderal lumpuh. 2.454 Menekan tiga kerajaan seorang diri. Jenderal sangat diperlukan dalam pertempuran, terutama mereka yang bisa mengalahkan 10.000 musuh. Mereka adalah pilar spiritual tentara. Tapi sekarang, tiga negara bawahan memiliki puluhan juta tentara, tetapi mereka tidak memiliki jenderal yang berguna. Tanpa panglima, pasukan akan lumpuh dan tidak bisa bergerak. Jika keluarga kerajaan menyerang sekarang, kerajaan pengikut akan jatuh ke dalam kekacauan dan runtuh dari dalam. Ketiga Wang Ye semuanya mengerutkan kening. Kebohongan mereka telah gagal, dan mereka telah menyerang. Jika mereka menyerah sekarang, pihak lain tidak akan setuju. Bahkan jika pihak lain setuju, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Jika sebelumnya, mereka masih bisa menjadi Wang Ye jika mereka menyerah. Mereka masih bisa hidup mewah. Bahkan kekuatan militer mereka tidak akan sepenuhnya diambil. Tetapi jika mereka menyerah sekarang, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun di permukaan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan berurusan dengan mereka di belakang. Tetapi jika mereka tidak menyerah sekarang, mereka pasti akan kalah, dan nasib mereka akan sangat buruk. Situasinya tidak ada harapan. Tiba-tiba, mereka menyadari betapa menakutkannya Raja Utara itu. Mereka merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Awalnya, mereka memiliki inisiatif, tetapi sekarang mereka telah menyerahkannya dan bahkan memaksakan diri ke dalam situasi putus asa. Karena mereka bertiga di Kepung. Beberapa waktu yang lalu, tentara telah memberontak. Dua musuh 10 ribu yang tersisa telah memberontak dan mengepung Aula pertemuan. Raja Utara tercengang ketika mendengar bahwa pihak lain telah menyerah dengan tiga Wang Ye. Dia telah merencanakan untuk beristirahat selama dua hari sebelum menyerang. Dia tidak berharap mereka menyerah. Dia tidak percaya pada awalnya, tetapi Kincuan memberitahunya bahwa itu bukanlah penyerahan palsu. Diterima. Segalanya berjalan begitu lancar sehingga Raja Utara sendiri tidak bisa mempercayainya. Kerajaan Bright Moon telah dipersatukan begitu saja. Kincuan baik-baik saja. Dia tidak merasa banyak. Dia sudah mengharapkannya sejak awal. Meskipun itu tidak akan terjadi begitu cepat, itu hanya masalah waktu. Setidaknya dia tidak menyangka bahwa beberapa orang akan dipaksa untuk menyerah. Ini bagus. Itu akan menyelamatkan mereka dari masalah dan menyelamatkan nyawa. Lagi pula, pihak lain memiliki puluhan juta tentara. Begitu mereka mulai bertarung, akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir kali mereka bertarung, mereka kehilangan jutaan. Sementara Raja Utara sibuk mengatur ulang, Kincuan dan Yuqing memiliki momen damai yang langka. Mereka menikmati waktu sendirian. Em, saat mereka mengobrol. Wanita ini sangat tenang. Mereka bisa berciuman, tidur bersama, dan menyentuh satu sama lain jika perlu, tetapi mereka tidak bisa saling memakan. Ini membuat Kincuan ingin muntah darah. Dia adalah pria normal, pria sehat, dan pria dengan tubuh yang sangat baik. Orang di depannya adalah eksistensi yang bisa membuat seorang pria menjadi romantis bahkan jika dia menjadi hantu. Tapi, Yuqing tidak bisa menahan tawa saat melihat tatapan Kincuan yang tak berdaya. Tidak bisakah kita berbicara dengan benar? Mengapa kamu selalu memikirkan hal-hal kotor seperti itu? Kau tahu apa yang kupikirkan? Kincuan menatap Yuqing dengan getir. Aku bisa tahu dari wajahmu bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Yuqing memutar matanya, lalu menyandarkan kepalanya di lengan Kincuan dan tersenyum padanya. Apakah kamu tidak merasa tersiksa? Kincuan berkata seolah-olah dia telah mengalami pukulan. Apakah dia sama sekali tidak menawan di matanya? Kenapa dia begitu tenang? Tidak, aku merasa sangat baik. Yuqing tersenyum ringan. Aku di depanmu, dan kamu bisa menggertakku sesukamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu tidak penasaran? Apakah kamu tidak penasaran dengan tubuhku? Apakah aku sama sekali tidak menawan? Kincuan mengalihkan perhatian Yuqing ke dirinya sendiri. Namun, kata-katanya membuat Yuqing menatapnya dengan kaget. Kincuan berhenti dan menatap Yuqing dengan ekspresi bingung. Yuqing mengulurkan tangan dan mencubit wajah Kincuan. Mengapa kamu begitu berkulit tebal? Omong kosong apa yang kamu semburkan, namun kamu masih bertindak begitu benar. Kincuan meraih tangannya yang mencubit wajahnya dan membungkuk, menggosokkan hidungnya ke hidungnya. Cinta dan kasih sayang semacam itu membuat Yuqing tersipu. Dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia menatap Kincuan dengan tatapan yang sangat lembut. Ada perasaan yang tak terlukiskan di matanya saat dia berkata dengan lembut, senang bertemu denganmu. Kincuan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Sayang kecilku juga tahu bagaimana mengucapkan kata-kata manis. Ayo, ucapkan untuk suamimu. Yuqing memelototinya dan tersenyum. Menjijikkan. Suamimu sudah bertahun-tahun menjadi dokter. Jijik biasanya merupakan gejala kehamilan. Ayo, suamimu akan memeriksa denyut nadimu. Kincuan, berhentilah bermain-main. Yuqing memeluk leher Kincuan dengan kesal dan tanpa sadar menariknya ke dalam pelukannya. Dia tidak membiarkan dia berbicara dan tidak membiarkan dia memandangnya seperti itu. Wajah Kincuan dikelilingi oleh kelembutan. Elastisitasnya luar biasa dan aromanya menawan. Itu benar-benar tanah kelembutan. Ketika Yuqing menyadari sesuatu, dia ingin mendorong orang ini menjauh. Namun, pria ini memeluknya dan tidak ingin pergi. Yuqing marah dan geli pada saat bersamaan. Namun, dia sedikit bingung. Bajingan ini semakin berlebihan. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan memutar telinganya. Bajingan, bau busuk, apakah kamu sudah cukup? Yuqing memutar telinganya dan menariknya. Saat ini, wajah Yuqing sudah merah. Tidak cukup. Kincuan berkata tanpa malu-malu. Menamparkan bibirnya, Kincuan tampak puas. Yuqing sedikit gemetar. Bajingan ini bau, tapi dialah yang memeluknya hari ini. Kincuan memandang Yuqing yang terengah-engah karena marah tetapi tidak terlalu marah. Dia menggendongnya dan berjalan di puncak gunung di bawah sinar matahari. Dia menghadapi angin yang agung, menginjak rumputan hijau, dan mencium aroma di udara. Momen ini begitu indah. Kincuan, menurutmu apa yang akan terjadi di masa depan? Yuqing berkata dengan malas. Di masa depan, kamu akan menjadi istriku dan kita akan melahirkan banyak bayi. Hem, kenapa kita tidak melahirkan sepuluh? Akan ada lebih banyak anak perempuan. Kamu akan mengandung lima, dan aku akan mengandung lima. Of. Yuqing tertawa. Terkadang dia sangat serius, tapi terkadang dia benar-benar berengsek. Namun, tanpa sadar, dia menyadari bahwa dia telah berubah. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan percaya bahwa dia bisa mengatakan omong kosong seperti itu kepada seorang pria dan tetap bahagia. Mungkin inilah perubahannya, pengaruh yang halus. Tanpa sadar, dia sudah banyak berubah bahkan dia merasa sulit untuk percaya. Bangsa Brightmoon selesai di sini. Kita harus segera pergi. Setelah bangsa Brightmoon bersatu, kita akan memenuhi syarat untuk direkomendasikan ke lingkaran yang lebih tinggi, kata Yuqing. Apakah menurutmu bangsa Brightmoon akan berada dalam kekacauan lagi setelah kita pergi? Kincuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Tidak, Raja Utara memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Yuqing lembut. Kincuan tertegun. Dia menatap Yuqing dengan getir. Kau sangat mengenalnya. Yuqing melihat ekspresi Kincuan dan mengerti bahwa orang ini cemburu. Dia tersenyum dan menatapnya. Dia tahu bahwa Kincuan hanya menggodanya, dan dia sangat senang. Dia mengangkat kepalanya dan mencium pipinya. Kemudian, dia diam-diam bersandar kepelukannya dan menutup matanya, menikmati saat damai ini. 2455. Hanya dalam beberapa hari, situasi di Kerajaan Bulan Cerah telah tenang, dan Raja Utara akan secara resmi naik tahta. Kincuan menolak gelar Raja Utara karena dia dan Yuqing akan meninggalkan Kerajaan Bulan Cerah. Namun, dia masih memiliki gelar penasihat kekaisaran di Kerajaan Bulan Cerah. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan reputasinya untuk mengejutkan beberapa orang. Bahkan jika mereka tahu bahwa Kincuan dan Yuqing telah pergi, mereka mungkin tidak tahu kapan mereka akan kembali. Karenanya, gelar Kincuan di sini sangat berguna. Juga, itu bisa membantu Kincuan mengumpulkan kekuatan iman untuk mengolah tubuh jasanya. Dia telah mengolah tubuh jasa secara kebetulan, tetapi itu adalah tingkat terendah dari tubuh jasa. Penggunaannya agak canggung. Bisa dikatakan tidak berguna, tapi bisa juga dikatakan berguna, tapi bisa juga dikatakan tidak berguna. Namun, jika body of merit dikembangkan secara ekstrim, itu akan menjadi sangat kuat, terutama setelah mencapai level wargot. Selama dia memiliki gelar penasihat kekaisaran di Kerajaan Bulan Cerah, jika seseorang mempromosikan penyatuan sejarah Kerajaan Bulan Cerah, seperti bagaimana Kincuan sendirian menekan tiga kerajaan. Dengan cara ini, banyak orang akan menyembah Kincuan dan bahkan memperlakukan Kincuan sebagai dewa. Mereka akan memberikan kekuatan keyakinan kepada Kincuan. Kekuatan keyakinan adalah kemampuan utama untuk meningkatkan body of merit. Namun, itu tidak mudah. Sangat sulit untuk membuat seseorang memujamu. Penyembahan bukanlah iman. Hanya dengan melampaui pemujaan dan memperlakukanmu sebagai dewa barulah ada kesempatan untuk mendapatkan kekuatan keyakinan. Kincuan memiliki beberapa gelar penasihat kekaisaran di sepanjang jalan, seperti Kota Tirani, Permaisuri Agung Negara Surgawi, Permaisuri Agung Negara Selatan. Karena fisiknya, kecepatan kultifasinya sangat cepat. Ditambah dengan keberuntungannya, dia telah membentuk tubuh jasa. Kemajuannya telah meningkat perlahan, tetapi dia belum berhasil menembusnya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya mengolah tubuh jasa. Namun, kali ini, kecepatan kultifasinya jelas lebih cepat. Namun, memikirkan tentang bagaimana dia seorang diri menekan tiga kerajaan, mungkin inilah alasan mengapa dia mengumpulkan kekuatan iman lebih cepat. Banyak orang memperlakukan kincuan sebagai keberadaan seperti dewa. Meskipun dia telah membalikkan keadaan di masa lalu, itu tidak mengejutkan seperti saat ini, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Meskipun baru sepuluh hari, kincuan merasa bahwa tubuh kebaikannya telah menyerap lebih dari seribu kekuatan keyakinan. Kekuatan iman akan diubah menjadi body of merit. Begitu tubuh pahala mencapai tingkat yang sama dengan dirinya sendiri, ia tidak akan menyerap lebih banyak tubuh pahala. Body of merit sangat kuat. Bahkan, itu juga semacam sistem. Namun, itu tetap harus dibangun di atas fondasi kekuatan sendiri. Misalnya, semakin kuat tubuh seseorang, semakin kuat tubuh kebaikannya. Mustahil untuk menentang surga hanya dengan mengandalkan tubuh jasa, dan pengumpulan kekuatan jasa tidak sesederhana yang dibayangkan. Bahkan jika orang biasa memujamu sebagai dewa, kekuatan keyakinan mereka hampir bisa diabaikan. Hanya ketika kekuatan keyakinan dari ratusan juta atau bahkan lebih banyak orang biasa berkumpul barulah itu mengalir ke lautan seperti aliran yang menggelegak. Itu membutuhkan iman yang sangat besar dan iman yang kuat. Namun, yang kuat bisa membunuh makhluk abadi dan menghancurkan dewa. Mereka tidak percaya pada dewa. Untuk Kinchuan, dia tidak peduli tentang ini. Kinchuan tidak pernah terlalu memperhatikan hal ini. Lagipula, kultivasi body of merit adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Oleh karena itu, selama dia bahagia, dia tidak akan memaksakan diri. Dia juga tidak akan mengejarnya. Setengah bulan kemudian, Raja Utara menjadi Kaisar Kerajaan Bright Moon. Kinchuan memiliki Bright Moon Medalion. Hanya ketika dia menjadi Kaisar Kerajaan Bright Moon, dia dapat memiliki medali bulan cerah ini. Jumlah mereka sangat sedikit. Dengan Bright Moon Medalion ini, dia bisa pergi ke Bright Moon Palace. Istana Bright Moon adalah keberadaan yang istimewa. Bagian atas bisa mengarah ke sembilan langit yang asli. Bagian bawah terhubung ke Bright Moon Kingdom. Ini adalah jungkat-jungkit yang penting. Namun, ada terlalu sedikit orang yang bisa dia gunakan. Namun, Kinchuan tidak langsung pergi. Bagaimanapun, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Masih ada basis kultifasi dan rencana masa depannya. Kultifasinya akan mencapai Voit Rilem. Bayi naga dan binatang buas semuanya ada di Voit Rilem. Jadi, di bawah wargot, Kinchuan tidak takut pada siapapun. Binatang buas dan bayi naga itu sangat istimewa. Yang lainnya adalah gajah naga bumi emas. Setelah memasuki Voit Rilem, itu telah banyak berubah. Perubahan ini bahkan bisa digambarkan sebagai menghancurkan bumi. Itu lebih besar. Kepala ganasnya lebih ganas. Lehernya sangat panjang. Panah di leher membuatnya menjadi setengah naga. Itu juga memiliki dua cakar naga besar. Kemudian, ia memiliki tubuh gajah yang sangat besar. Ekornya juga merupakan ekor naga yang besar. Itu sangat panjang dan mendominasi. Itu juga memiliki dua cakar naga. Tubuh gajah memiliki empat kaki gajah yang besar. Mereka sangat tebal dan berkilau. Sangat kuat, gajah naga bumi emas tidak hanya mendominasi. Itu memberi orang perasaan kejam. Awalnya keberadaan yang sederhana dan jujur, tapi sekarang sangat galak dan kejam. Itu adalah naga emas besar. Namun, ada tubuh gajah yang ekstra tebal di tengahnya. Itu tidak terlihat sangat canggung, tetapi terlihat sangat kejam. Lagipula, jika itu hanya seekor gajah, itu akan menjadi berat. Jika itu adalah naga emas, itu akan menindas dan mendominasi. Sebenarnya, banyak naga yang terlihat kejam dan bengis. Beberapa menindas dan mendominasi. Namun, Golden Air 10 Dragon Elephant miliknya menunjukkan kekejamannya yang ekstrim. Itu memberi orang rasa aman. Juga, gajah naga bumi emas sekarang berada di alam void. Raungan naganya sangat kuat. Ada kemungkinan besar untuk diintimidasi. Semua kemampuan akan berkurang 10%. Probabilitas, probabilitas tinggi. Meskipun tidak mutlak seperti kekuatan abadi Kincuan, itu masih cukup. Lagipula, itu kemungkinan besar. Jika dia menggunakan kekuatan abadi dari mata dewanya terlebih dahulu untuk membuat lawannya pingsan, menyebabkan lawannya menjadi tidak stabil, gajah naga emas bumi besar akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Ada juga paku naga tanah emas dan rawa tanah. Itu masih menjadi favorit bumi. Kemampuan ini bahkan lebih menakutkan. Itu bisa turun ke dunia bawah. Kekuatan tempurnya akan berlipat ganda di bumi. Itu adalah raja bumi. Tubuhnya yang besar bisa melawan langit dan bumi. Nyatanya, Kincuan merasa bahwa di masa depan, orang ini mungkin berdiri dalam kehampaan dan memandang rendah dunia. Kincuan memegang tangan Yuqing dan berdiri di atas gajah naga bumi emas. Gajah naga bumi emas terbang di udara dan menghembuskan awan. Itu adalah makhluk besar dengan panjang lebih dari 2.000 meter. Raungan naganya bergema di langit. Oh. Wang su tiba-tiba melihat ke bawah. Ada hal kecil di bawah. Itu benar-benar menatap naga gajah bumi emas dengan tamak. Itu dipenuhi dengan niat bertarung dan sepertinya akan menyerang kapan saja. Babi. Kincuan terkejut, karena benda kecil di bawah ini sangat mirip dengan babi sembilan nyawa miliknya. Hanya saja babi kecil ini bersinar dengan cahaya kemasan, sangat terang, bulat, dan anggota badan kecil yang pendek, masih sedikit lebih dari satu kaki, hampir seperti sebuah bola kecil. Itu terlihat sangat bagus dan ganas. Kincuan ingin tertawa, tetapi segera dia tidak bisa. Desir. Cahaya kemasan menyala, lingkaran cahaya emas melintas seperti garis emas, tidak menghilang dan langsung melesat ke arah Kincuan. Seekor babi void rilem puncak. Dan itu adalah binatang harta karun. 2.456 Kincuan terkejut. Hal kecil ini sangat tirani, dan juga sangat kuat. Awalnya, sangat sulit bagi harta karun untuk maju. Kincuan selalu berpikir bahwa Tracer Peak adalah yang terlemah, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Hal kecil ini sebenarnya ada di alam void. Seharusnya sudah menembus belum lama ini. Jika sebelumnya, Kincuan tidak akan berdaya melawannya. Tracer Beast Diamond Peak adalah atribut tanah dan logam yang langka. Itu juga kesayangan bumi. Kemampuan tempur daratnya sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan tubuh kecilnya yang tangguh, ia bahkan bisa meratakan gunung. Dragon Leopard Beast, White Jade Tiger, Tracer Beast Diamond Rat, masing-masing tidak kalah dengan Tracer Beast Diamond Peak. Terutama harta karun King Kong Rat. Keberadaannya hampir sama dengan Tracer Beast King Kong Peak. Namun, Tracer Beast King Kong Rat lebih kecil, dan sampai batas tertentu, lebih berbahaya daripada Tracer Beast King Kong Peak. Tapi Tracer Beast Diamond Peak sangat lucu. Menurut pendapat Wang Su, makhluk kecil ini bahkan lebih manis daripada babi sembilan nyawa dan binatang macan tutul naga miliknya. Tracer Beast Diamond Peak juga memiliki kemampuan khusus, yaitu makan. Itu bisa mengaktifkan gerakan pembunuh dan langsung memakan target. Tanpa kemampuan khusus atau harta yang kuat, akan sangat berbahaya memakan target. Selama dimakan oleh Tracer Beast Diamond Peak, itu pasti akan mati. Kemampuan Tracer Beast Diamond Peak sangat istimewa. Itu bisa memuntahkan siklon emas untuk menekan target sampai sangat kecil dan kemudian memakannya dalam satu gigitan. Dalam legenda, ketika beberapa binatang iblis ingin melahap target mereka, mereka akan membuka mulut mereka lebar-lebar. Paling tidak, mereka harus jauh lebih besar dari target untuk menelannya. Tapi Tracer Beast Diamond Peak berbeda. Kemampuan khususnya adalah mengompres target. Selama itu bisa memampatkan target keukuran yang bisa dimakannya, itu pasti akan mati. Selain itu, selama proses kompresi, target akan merasakan sakit yang luar biasa. Tulangnya dan semuanya akan hancur. Jadi terkadang, meski targetnya tidak dimakan, targetnya tetap lumpuh. Nyatanya, Tracer Beast Diamond Peak hanya sebesar itu. Biasanya, itu tidak mau makan. Jika itu bisa menekan target sampai bisa makan, itu pada dasarnya akan mati. Untuk makan, kebanyakan monster akan memakannya. Ini karena itu bisa memampatkan monster sampai tidak ada kotoran yang tersisa. Ini juga mengapa kecepatan kultifasi Tracer Beast Diamond Peak lebih cepat daripada Tracer Beast lainnya. Faktanya, ada beberapa jenis babi harta karun facra. Misalnya, babi pencari harta karun juga merupakan jenis babi facra binatang buas harta karun. Selain berburu harta karun, tubuh mereka sekuat facra. Vitalitas mereka sangat kuat, dan meski kemampuan tempur mereka tidak terlalu bagus, kemampuan mereka untuk melindungi diri sangat kuat. Babi berlian binatang harta karun berbeda. Itu adalah battle Tracer Beast. Kin Chuan tidak berencana melepaskan benda kecil ini. Dia harus menangkapnya. Dia sendiri tidak membutuhkannya, tetapi dia memiliki beberapa Tracer Beast dan bayi naga. Yang terpenting, dia memiliki babi pencari harta karun. Kin Chuan belum memberi Yu King hadiah berharga. Ketika babi berlian harta karun ini muncul, Kin Chuan menemukan bahwa mata Yu King dipenuhi dengan keheranan dan cinta. Ini membuat Kin Chuan terdiam. Yu King bahkan tidak memandangnya seperti itu. Dia lebih buruk dari babi. Mutiara terlarang. Kin Chuan khawatir babi Fajra binatang harta karun akan melarikan diri, jadi dia segera memenjarakannya. Bang! Sekarang, kekuatan Kin Chuan tidak bisa diremehkan. Meskipun binatang harta karun, babi Fajra, sudah berada di alam void, Kin Chuan tidak takut sama sekali. Melemahkan Amplifikasi, serangan terus-menerus, momentum dunia, menyebabkan kekuatan serangan Kin Chuan menjadi semakin kuat. Dia juga memanggil bayi naga. Melawan treasure beast, bayi naga masih yang terbaik. Kin Chuan tahu betapa menantangnya bayi naga itu. Hal kecil ini pasti memiliki garis darah naga ilahi yang legendaris. Kin Chuan tidak pernah memperlakukannya sebagai hewan peliharaan atau binatang buas. Itu cerdas dan sangat melekat padanya seperti gadis berusia enam atau tujuh tahun. Rasanya seperti anak kecil. Bang, bang. Bayi naga mengejar treasure beast diamond peak dan terus memukulinya. The treasure beast diamond peak mencicit dan berlari kemana-mana. Namun, karena ia memiliki mutiara terlarang, ia tidak dapat berlari dan hanya dapat menerima pukulan. The treasure beast, the treasure beast diamond peak, sangat tahan terhadap pemukulan. Bahkan dewa perang tidak bisa membunuhnya. Namun, bayi naga tampaknya mampu menekan treasure beast karena cakar dan giginya dapat melukai treasure beast. Ini menakuti treasure beast diamond peak. Pada saat ini, Kin Chuan meminta Yu King untuk menjinakkan babi berlian binatang harta karun. Yu King terkejut, Bisakah saya? Ya, ayo pergi. Aku akan membantumu. The treasure beast diamond peak merasa seperti akan mati. Tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa memblokir serangan lawan. Pada saat ini, sebuah pemikiran muncul. Jinak. Mati atau tunduk? The treasure beast diamond peak menyerah melawan. Kin Chuan membawa Yu King dan menggunakan darahnya untuk mengukir tanda, memulai proses penjinakan. Untungnya, Yu King cukup kuat. Meski begitu, butuh dua jam baginya untuk mengukir tanda itu. Setelah penjinakan berhasil, Yu King dengan senang hati memeluk treasure beast diamond peak. Kin Chuan sangat iri. Yu King melihat sorot mata Kin Chuan dan tersipu. Ngenya, saya hanya menginginkan perlakuan yang sama seperti itu. Kin Chuan berkata dengan iri. Bajingan, kamu menjadi semakin bajingan. Kamu memiliki perawatan yang lebih baik daripada itu. Yu King dengan cepat berkata. Setelah mengatakan itu, dia merasa seperti mengatakan sesuatu yang salah. Kin Chuan terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Wanita ini setenang makhluk abadi, tapi sekarang dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Yu King tersipu dan tertawa. Dia tidak akan marah. Selain itu, untuk apa marah? Kin Chuan seperti ini. Jika bukan karena dia, mereka berdua tidak akan mencapai titik ini. Kapan kita berangkat? Yu King meletakkan treasure beast diamond peak dan membiarkannya bermain dengan bebas. Ada dragon leopard beast, dragon baby, treasure beast diamond rat, treasure beast white jade tiger, del. Kapan saja, saya akan mendengarkan nyonya. Kin Chuan memegang tangan Yu King dan perlahan berjalan di atas rumput. Kin Chuan menyukai perasaan ini. Berpegangan tangan dengan seorang wanita cantik, lingkungan dan suasana hatinya sangat baik. Aku akan mendengarkanmu, Yu King tersenyum. Apakah kamu benar-benar akan mendengarkanku? Kin Chuan bertanya penuh harap. Tidak, Yu King memutar matanya ke arahnya. Dia tahu bahwa pria ini tidak bermaksud baik dari tindakan dan ekspresinya. Itu pasti permintaan dari bajingan ini. Kin Chuan terkekeh, nyonya, Anda semakin memahami perasaan suami Anda. Tidak buruk, tidak buruk. Kin Chuan, kamu semakin tidak tahu malu. Yu King dengan cepat berkata. Terima kasih Bu atas pujiannya. Suami Anda akan terus bekerja keras dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kin Chuan buru-buru berterima kasih padanya. Yu King tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat wanita murah hati di sampingnya, yang sangat cantik, Kin Chuan merasa jiwanya sangat gembira. Ini adalah perasaan yang aneh. Untuk kecantikan tiada taraf seperti dia, setiap cemberut, setiap senyuman, setiap kata dan tindakan adalah kenikmatan visual yang tak terlukiskan. Belum lagi kata-kata intim atau genit. 2457. Segera, setengah bulan telah berlalu. Kin Chuan dan Yu King berkeliling Kerajaan Bulan Cerah, mengunjungi beberapa tempat yang lebih baik di Kerajaan Bulan Cerah. Tentu saja, Kerajaan Bulan Cerah sangat besar sehingga mereka tidak bisa berkeliling dalam waktu sesingkat itu. Mereka hanya mengunjungi beberapa tempat paling terkenal di Bright Moon Kingdom. Hari ini, Kin Chuan dan Yu King mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Utara, yang sekarang menjadi Kaisar Kerajaan Bulan Cerah. Raja Utara sangat menghormati dan sopan kepada Kin Chuan dan Yu King. Mereka tampak seperti teman, tetapi dia tahu bahwa seiring berjalannya waktu, jarak di antara mereka akan semakin jauh. Namun, itu baik bagi Kerajaan Bulan Cerah untuk berhubungan baik dengan mereka. Selain itu, bahkan jika mereka berdua pergi, tidak ada yang tahu apakah mereka pergi untuk selamanya. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa mereka akan pergi. Pada akhirnya, Xiao Chen hanyalah seorang pejalan kaki di sini. Setelah pergi kali ini, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Dia tidak merasa sedih. Tidak ada seorang pun di sini yang dia pedulikan. Yu King telah pergi bersamanya, jadi dia tidak perlu khawatir. Istana Bulan Cerah Kali ini, mereka pergi ke Bright Moon Palace. Medali Bulan Cerah adalah bukti untuk memasuki Istana Bulan Cerah. Dengan Medali Bulan Cerah, seseorang dapat memasuki Istana Bulan Cerah. Istana Bulan Cerah adalah kekuatan yang sangat besar. Kerajaan Bulan Cerah hanyalah sebuah negara kecil di bawah kendali Istana Bulan Cerah. Istana Bulan Cerah menguasai suatu wilayah. Secara alami, itu membutuhkan banyak orang dan vaksi. Negara-negara ini hanya namanya. Namun, mereka harus menyerahkan 80% atau bahkan semua harta atau sumber daya alam yang mereka miliki. Tidak ada pilihan. Istana Bulan Cerah kuat. Jika Anda tidak setuju, orang lain akan setuju. Mereka bisa menjadikan orang yang setuju sebagai penguasa. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi ini adalah perselisihan internal. Selama Anda mematuhi Istana Bulan Cerah, Istana Bulan Cerah tidak akan peduli siapa yang menjadi penguasa. Selain itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu terlalu besar dan terlalu banyak. Ini adalah hal-hal sepele yang mereka tidak bisa diganggu. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, tentu saja, seseorang akan melakukannya. Dengan kecepatan kincuan dan yuking, mereka membutuhkan waktu satu bulan untuk mencapai Istana Bulan Cerah. Ini bahkan setelah menggunakan banyak formasi transportasi. Setelah melihat Istana Bulan Cerah, Wang Su mengerti bahwa dia benar-benar telah tiba di sembilan langit. Sangat besar. Istana Bulan Terang di depannya sangat besar. Ini adalah Bright Moon Palace, tapi itu hanya sebuah negara kecil dengan kota besar. Namun, ini adalah Istana Bulan Cerah, di bawah Istana Bulan Cerah. Token Bulan Terang hanya akan memungkinkan Wang Su dan yuking untuk bergabung dengan kota luar. Mereka tidak akan bisa memasuki kota terdalam. Raja Utara juga mengatakan ini. Wang Su tahu bahwa dia hanya membutuhkan kesempatan, kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari level yang lebih tinggi. Meskipun Bright Moon Palace besar dan terkenal, tanpa Bright Moon Medallion, seseorang bahkan tidak akan dapat menemukan tempat ini. Penambahan kedua orang ini ke Bright Moon Palace tidak menimbulkan keributan apapun. Namun, penampilan kedua orang ini luar biasa, sehingga beberapa orang akan melirik mereka lagi. Sebenarnya, terlalu banyak pria tampan dan wanita cantik di Bright Moon Palace. Bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan yuking, mereka masih sangat cantik. Selain itu, ada banyak ahli di sini, mereka memiliki ketahanan yang kuat terhadap kecantikan. Bahkan jika dia tidak kuat, orang-orang di Istana Bulan Cerah ini sangat jelas bahwa seseorang tidak boleh terlalu memperhatikan kecantikan. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati kecuali mereka bisa melakukan apa yang mereka suka di Istana Bulan Cerah. Lapor ke penguasa Istana Kota Luar Di luar kota Bright Moon Palace, tempat ini juga merupakan Bright Moon Palace. Sebenarnya, tempat ini adalah sektenya sendiri. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan kota terdalam dari Istana Bagian Dalam, itu hanya bisa dianggap sebagai cadangan untuk Istana Bagian Dalam. Jika seseorang ingin memasuki Istana Bulan Cerah, seseorang harus melewati Kota Luar sebelum memasuki Istana Dalam. Ini aturannya. 2458 Kakak senior yang menerimanya sangat antusias. Kincuan tahu bahwa pihak lain tidak antusias padanya tetapi pada Yu King. Yu King menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Kincuan sangat jelas tentang ini. Selain itu, kebanyakan orang memiliki kesan yang baik tentang Yu King, tetapi mereka tidak akan melewati batas. Oleh karena itu, Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Namun, kakak senior dihadapannya ini memang agak terlalu antusias. Penampilan kakak laki-laki ini adalah yang terbaik, dan kultifasinya cukup bagus. Dia sebenarnya berada di Voight Range. Bagaimanapun, ini adalah kota terluar dari Bright Moon Palace. Orang-orang ini hanya berada di pinggiran. Namun, apa yang tidak diketahui Kincuan adalah bahwa kakak laki-laki dihadapannya ini berada di puncak luar kota. Ada beberapa orang terkuat di sana. Jika dia mau, dia bisa menjadi murid kota terdalam kapan saja. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia pergi ke pusat kota, dia akan tetap menjadi murid inti. Namun, mereka lebih memilih kota luar, yang aturannya tidak seketat itu. Selain itu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Di dalam kota, ada terlalu banyak murid jenius, menekan mereka. Mereka tidak akan bisa menonjol dan bahkan mungkin diintimidasi. Namun, orang-orang ini cepat atau lambat akan dipindahkan ke pusat kota. Hanya saja mereka harus tinggal di luar kota untuk saat ini sebelum mereka bisa pergi. Kincuan tahu bahwa ketika dia tiba di Bright Moon Palace, dia tidak akan bisa memasuki pusat kota tanpa beberapa tahun dalam keadaan normal. Kemudian, dia membutuhkan waktu untuk menjadi murid puncak dan mendapatkan kesempatan untuk memasuki dunia yang lebih besar. Ini adalah proses dan aturannya. Di Istana Bulan Cerah, Kincuan tidak cukup kuat untuk menjadi sombong karena Istana Bulan Cerah memiliki Dewa Perang. Dewa Perang. Ini adalah keberadaan yang mempesona. Meskipun langkah selanjutnya dari Void Ring adalah War God Realm, Perbedaan ini seperti sayap orang biasa yang tumbuh dan terbang ke sembilan langit. Namun, kemungkinan orang biasa menumbuhkan sayap adalah nol. Oleh karena itu, kesulitan untuk naik dari Void Ring ke War God Realm sangat tinggi. Perbedaan antara Void Ring dan War God Realm juga tidak ada bandingannya. Banyak orang bahkan mengira bahwa War God Realm dan Void Ring hanyalah setetes dari alam kultivasi. Terobosan ini terlalu sulit dan membutuhkan terlalu banyak waktu. Seseorang harus menghabiskan bertahun-tahun di peringkat Void, bahkan ribuan tahun sebelum menerobos ke alam Dewa Perang. Selama seseorang mencapai alam Dewa Perang, itu akan seperti melayang ke langit. Situasinya akan benar-benar terbalik. Selain itu, seseorang akan memiliki kehidupan ekstra. Ini adalah keberadaan yang sangat mengerikan di alam Dewa Perang. Ketika seseorang mencapai alam Dewa Perang, mereka pasti akan membangkitkan garis darah kehidupan. Ini adalah salah satu manfaat dari alam Dewa Perang. Paling tidak, seseorang akan memiliki kehidupan ekstra. Kincuan bahkan belum mencapai Void Rang. Adapun untuk mencapai alam Dewa Perang, bahkan Kincuan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapainya. Yang dia inginkan sekarang adalah mencapai Void Rang secepat mungkin. Dia percaya diri, dia akan bisa menjadi orang terkuat di bawah Wargat Rilem. Meskipun jarak antara Void Rang sangat besar, kemampuan Kincuan membuatnya percaya diri. Selama dia mencapai Void Rang, kemudian ditambah dengan binatang berharga dan bayi naga, dia yakin akan kemampuannya untuk membunuh siapapun di bawah alam Dewa Perang. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Adik laki-laki, adik perempuan, jika kamu memiliki masalah di masa depan, datang dan temukan aku. Hari ini, aku akan menjadi tuan rumah untuk menyambut kalian berdua. Aku ingin tahu apakah aku punya menghormati. Meskipun kakak senior berbicara tentang Kincuan dan Yuqing, dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak memandang Yuqing. Yuqing tersenyum dan menunjuk Kincuan, ini akan tergantung pada suamiku. Aku tidak membuat keputusan, dia memiliki keputusan akhir di keluarga ku. 2459. Wanita seperti ini adalah yang paling cerdas. Wanita cantik mungkin tidak feminin, tetapi wanita feminin pasti cantik tak terlukiskan. Yuqing cantik, dan Kincuan menemukan bahwa dia menjadi semakin feminin. Ada banyak standar untuk menilai feminitas seorang wanita. Mata lembut, postur anggun, senyum dangkal, sapaan lemah, perawatan diam, tindakan perhatian, bantuan baik hati, respons rasional, selera yang diungkapkan secara tidak sengaja, keadaan pikiran yang tenang, dan perasaan acuh-ta'acuh terhadap kehidupan semuanya dapat digunakan untuk menilai feminitas seorang wanita. Kecantikan tidak mewakili feminitas. Hubungan antara keindahan dan rasa tidak proporsional. Kecantikan tidak sama dengan rasa, juga tidak sama dengan persona. Rasa bisa menutupi keindahan, tapi keindahan tidak bisa menggantikan rasa. Rasa seperti ini tidak ada hubungannya dengan usia. Kewanitaan pertama kali datang dari keindahan tubuhnya. Seorang wanita dengan garis-garis lembut, rambut hitam halus, dan kulit seputih salju, ditambah dengan mata setenang danau dan senyuman seindah bunga mawar, kewanitaannya akan luar biasa. Tentu saja, feminitas datang dari lubuk hati yang paling dalam. Seorang wanita dengan hati sebening kristal, seorang wanita yang lembut seperti air, seorang wanita yang memahami orang lain, dan seorang wanita yang tahu bagaimana mencintai. Kewanitaannya datang dari dalam keluar, mengakar kuat di hati orang-orang. Kewanitaan setenang kolam jernih, dan bergerak seperti riak. Wanita yang bisa membuat orang jatuh cinta dengan temperamen batinnya adalah wanita yang paling feminin. Tidak mudah memiliki feminitas. Tanpa latar belakang budaya, tingkat kultivasi, dan pengalaman hidup tertentu, tidak mungkin memasak dengan rasa yang memabukkan. Kewanitaan seperti danau di bawah sinar bulan, bunga bakung yang mekar dengan tenang. Wanita seperti ini adalah wanita sebening kristal, wanita yang lembut seperti air, wanita yang memahami orang lain. Kewanitaan juga berasal dari kebajikan seorang wanita. Seorang wanita yang tidak baik, meskipun dia cantik, meskipun dia luar biasa, dia tidak akan menjadi wanita yang luar biasa dan cantik. Kewanitaan adalah sebuah rasa. Feminitas adalah wewangian. Wewangian ini tidak hanya mengacu pada wewangian yang keluar dari tubuh, sebaliknya wewangian kelopak bunga mampu mengatasi kewanitaan. Keharuman ini adalah semacam aura mempesona yang dipancarkan dari dalam keluar, membuat orang merasa bahwa dia harum pada pandangan pertama. Yu Qing sekarang memiliki feminitas, dan sangat feminin. Di masa lalu, dia sangat cantik di mata kincuan, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Tapi sekarang, itu berbeda. Setiap kata, setiap tindakan, setiap ekspresi, setiap gerakan, bahkan ketika dia memeluk babi berlian harta karun, dipenuhi dengan feminitas. Saudara magang senior ini dengan sengaja memberikan sikap dingin kepada kincuan, tidak berbicara dengan kincuan, dan bahkan dengan sengaja memandang rendah kincuan. Dia tidak takut membuat musuh. Terkadang, membuat musuh bukanlah hal yang buruk. Untuk membunuh seseorang, pertama-tama seseorang harus membuatnya gila. Saat ini, kakak senior ini membuat kincuan gila. Hanya ketika dia gila dia akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai, dan kemudian dia akan punya alasan untuk menyingkirkannya. Sebenarnya, tidak perlu masalah seperti itu di dunia pembudidaya. Yang kuat dihormati, terlalu mudah menemukan alasan untuk menyingkirkan kincuan, seorang murid baru. Namun, kakak senior ini masih memikirkan Yu King. Dia ingin menjaga perasaan Yu King dan perlahan menarik kecantikan seperti itu lebih dekat dengannya. Namun, Yu King membuka mulutnya dan langsung berkata bahwa kincuan adalah suaminya. Saat ini, artinya sangat jelas. Faktanya, kakak magang senior ini berpikir bahwa meskipun pihak lain adalah suami dan istri, mereka tetap harus memberinya muka di sini. Siapa dia? Dia adalah eksistensi puncak di antara para murid kota luar. Murid baru mana yang tidak akan menghormati saat melihatnya. Bahkan beberapa murid wanita cantik akan berinisiatif untuk mendekatinya, berharap mendapat perhatiannya. Sekarang dia telah mengungkapkan niatnya untuk menjaga orang lain, dia ditolak. Dia sedikit tidak bahagia, tetapi melihat kecantikan dan temperamen Yu King, dia merasa harus tenang. Juga, dia merasa harus menyingkirkan kincuan. Ide ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa menekannya. Dia jarang cemburu pada orang lain karena sangat sedikit orang yang bisa membuatnya cemburu. Tapi sekarang, kincuan telah menjadi orang yang dia cemburui. Itu bukan karena kultivasi kincuan, juga bukan karena penampilan kincuan, tetapi karena wanitanya. Apa tujuan manusia menaklukkan dunia? Apakah itu benar-benar untuk ambisi besar mereka sendiri? Menjadi terkenal selamanya, untuk hidup mewah, menjadi mulia? Mungkin ada semua alasan ini, tapi harem yang cantik jelas merupakan alasan penting. Bahkan ada kaisar yang tidak mencintai dunia tetapi mencintai keindahan. Junior kecil, namaku Suge Yun Lang. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu dapat mencariku. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak akan memberiku wajah. Aku sudah menyiapkan jamuan makan. Ayo pergi dan minum, ini saudara magang senior memandang Wang Su dan berkata. Karena Yu King berkata bahwa kincuan akan membuat keputusan, Suge Yun Lang akan pergi dan bertanya pada kincuan. Dia harus membunuh kincuan dan membuatnya menghilang. Saat itu, wanita ini tetap patuh menjadi salah satu bangsanya. Aku tidak akan pergi, kata kincuan lugas. Kincuan memiliki senyum di wajahnya. Terhadap orang-orang yang jelas memiliki desain pada wanitanya, dia tidak akan memberi mereka sikap yang baik. Sudah sangat baik baginya untuk tidak naik dan memukulinya. Oleh karena itu, dia berkata bahwa dia tidak akan pergi, tetapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya, seperti angin musim semi. Suge Yun Lang tertegun. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya tidak cukup ramah? Jarang baginya untuk berbicara dengan seorang murid seperti ini. Kali ini, dia berbicara dengan seorang murid laki-laki seperti ini demi Yu King, tapi dia dibantah. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, jadi dia sedikit terkejut. Namun, ketika dia sadar kembali, dia memandang kincuan dengan ekspresi jelek. Apa? Kamu tidak akan memberiku, Suge Yun Lang, wajah sekecil itu. Kenapa aku harus memberimu wajah? Jika kamu bisa memberiku alasan, aku mungkin akan memberimu wajah, kata kincuan dengan tenang. Bagus, sangat bagus, menarik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu hari ini. Sampai jumpa di masa depan, kata Suge Yun Lang sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Namun, ketika dia pergi, Wang Su masih bisa melihat niat membunuh di matanya. Masalah apa? Wanita, aku tidak bisa menahannya. Siapa yang memintamu menjadi begitu cantik? Kincuan tersenyum dan menatap Yu King. Yu King memutar matanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi bibirnya membentuk senyuman. Ngenya, menurut Anda kapan kita harus punya bayi? Kincuan berkata dengan serius. Kamu melakukannya lagi? Bukan. Seng-seng-seng, Yu King menatap Kincuan dengan marah. Sebenarnya, dia merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Namun, dia memiliki kepribadian yang dingin. Meskipun dia tidak ingin menolak lagi, dia akan tetap menolak secara naluriah. Terutama, Kincuan tidak ingin dia menolak sama sekali. Benarkah? Lalu, akankah kita pergi sekarang? Kincuan tersenyum dan menatap Yu King. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dong. Yu King mengulurkan tangannya dan mengetuk kepala Wang Su. Bajingan, berhenti main-main. Mari kita pikirkan bagaimana menghadapi Su Ge Yun Lang. Yu King menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. 2460. Kincuan sebenarnya tidak peduli dengan Su Ge Yun Lang ini. Meski baru saja tiba di luar kota, dia tidak perlu peduli dengan siapapun di sini. Selain itu, Kincuan datang ke Bright Moon Palace sebagai batu loncatan, jadi dia harus mencari jalan dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, aturan Bright Moon Palace mencegahnya memasuki pusat kota selama 10 tahun. Namun, Kincuan tidak ingin membuang waktu di sini, jadi dia harus meningkatkan dirinya untuk memiliki kemampuan bernegosiasi dengan Bright Moon Palace. Hanya dengan begitu dia bisa melompat keluar. Dia hanya perlu memasuki tahap 9 surga untuk melihat Cu Si dan King Su. Semakin dekat dia dengan inti dari 9 surga, semakin sulit baginya untuk mempertahankan ketenangannya. Dia sangat ingin melihat Cu Si, King Su, Tantai Huangqing, Yu Luoxing. Namun, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Perasaan ini seperti kuda mati berlari menuju gunung. Itu jelas tepat di depannya, jelas dalam jangkauan. Namun, dia tidak bisa menyentuhnya. Perasaan itu membuatnya ingin muntah darah. Mereka kembali ke rumah mereka sendiri. Itu adalah rumah kayu sederhana dengan hanya dua kamar. Tentu saja, mereka bisa memilih untuk hidup bersama. Ruangan lain bisa digunakan sebagai ruang makan atau dapur. Kondisi kota luar sebagian besar seperti ini. Bagian dalam kota sedikit lebih baik, tetapi keberadaan puncak di luar kota berbeda. Kondisi mereka luar biasa boros. Misalnya, Su Ge Yun Lang. Kediamannya bisa dikatakan sebagai rumah besar dengan banyak keindahan. Bahkan makan dan berpakaian disajikan. Ini adalah status. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi puncak di luar kota. Ada terlalu banyak orang yang ingin menjilatnya. Rumah bangsawan itu diberikan kepadanya oleh sekte, tetapi wanita di dalamnya semuanya adalah murid wanita dari luar kota. Orang-orang ini, agar cepat berkembang, tidak segan-segan melayani Su Ge Yun Lang. Semua untuk bagian dari sumber daya Su Ge Yun Lang. Ini tidak aneh. Sekte tidak peduli. Yang kuat dihormati, yang terkuat bertahan hidup. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, bertahan adalah kemampuan Anda. Su Ge Yun Lang menyukai Wang Su, jadi Wang Su menjadi duri di sisinya. Langkah pertama kincuan adalah menggunakan Su Ge Yun Lang untuk membangun kekuatannya dan menarik perhatian beberapa orang. Kemudian, dia akan menemukan waktu untuk berbicara dengan beberapa orang. Terus terang, dia lemah dan kata-katanya tidak terlalu berbobot. Tidak ada yang menganggapnya serius sama sekali. Karena itu, dia perlu membuat orang lain memperhatikannya dan memperluas pengaruhnya. Su Ge Yun Lang tidak mengecewakan kincuan. Hanya dalam satu hari, dia membawa sekelompok orang ke kediaman kincuan dan yuking. Kincuan dan yuking keluar. Setelah melihat Su Ge Yun Lang, kincuan bahkan tersenyum, senior, apa yang kamu lakukan? Seseorang melihatmu berkolusi dengan sekte Cloudbeast. Menurut aturan Illumination Moon Palace, berkolusi dengan orang-orang dari sekte Cloudbeast adalah pelanggaran berat. Su Ge Yun Lang berkata dengan benar. Kincuan tidak mau repot dengan si idiot ini sekarang. Menemukan alasan benar-benar tidak tahu malu. Dia dan yuking telah tiba dan belum meninggalkan rumah. Mereka tidak berinteraksi dengan orang lain selain dia, dan sekarang dia dituduh melakukan hal seperti itu. Mungkinkah dia lebih tak tahu malu? Jika seseorang tidak tahu malu, dia akan menjadi tak terkalahkan. Kincuan tidak ingin mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat Su Ge Yun Lang. Seseorang, bawa mereka berdua pergi. Junior, aku yakin kamu tidak bersalah. Namun, aturannya tetap harus diikuti. Denganku di sini, aku tidak akan membiarkanmu dianiaya. Su Ge Yun Lang berkata kepada yuking. Bang. Pada saat ini, tanah di antara kedua kaki Su Ge Yun Lang tiba-tiba runtuh. Seekor binatang kecil bergegas dengan kecepatan yang tak tertandingi, langsung mendarat di antara kaki Su Ge Yun Lang. di antara kaki Su Ge Yun Lang. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.